Dulu saya diutus bekerja di konferensi Wali Gerija Indonesia di Jakarta. Dan karena hari kerjanya itu seperti kantoran, maka saya bekerja Senin sampai Jumat. Dan Sabtu minggu bingung, Arnisa neng di, biasanya duwe umat neng paroki, saya neng di, kadang-kadang saya ikut menjadi umat pindah-pindah paroki. Ya gitu, seperti anda, seperti itu, walaupun saya seorang imam di Jakarta. Kalau hari besar juga bingung, ini neng di, lalu saya cari-cari asistensi, pengalaman yang lain, saya cari yang di Jawa, saya menelpon di salah satu paroki di Magelang. Kemudian lalu saya dekat dengan Romonya, Romo, saya bantu dia paroki kamu. Lu kabelis terisi, singku dunia raunomisah, taknisah neng dilayang utama lingkungan itu. Yowes, saya lihat kan nengisur gunung merapi. Namanya Ngabla, sekarang sudah jadi paroki. Ngabla. Kapel, kecil, tidak ada pasturan, adanya hanya gudang. Dan saya juga diterangkan, Romo tidur di umat ya, atau di susteran ya, atau di pasturan. Dilanjut, terasa kena-kena ruangan, kena gudang, prapoko gudang gelarno kosong. Saya tidur di sana. Yang menarik adalah begini tentang Pasca. Ketika saya dengan idealisme, apa itu perayaan Minggu Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, apa itu puasa dan pantang, dan Pasca itu apa, dalam Ekaristi-Ekaristi, saya kunjungan diantaranya ke umat, karena umat itu menggerombol di suatu tempat, belakang gereja. Saya kunjungan waktu Jumat Agung. Pagi-pagi saya ketok pintu kunjungan. Saya kaget. Karena keluarga itu lagi beleh, pedos. Saya kunjungan di tempat lain, ono sing lagi, beteti babi. Saya kunjungan ke rumah lain lagi, ono sing lagi masa, romo cicipi, monggo-monggo. Jumat Agung masa puasa. Dan ternyata sore harinya, Jumat Agung itu, mereka menggelar pesta, yang serba daging. Saya kaget dan mula-mula saya kecewa, kok ngini sih. Lalu selama ini pewartaan gereja, seperti apa, tentang Jumat Agung, tentang puasa dan pantang, itu kok malah pesta. Dan, Sabtunya mereka nanggap wayang, desa itu. Pasti ada sesuatu. Nah, rupa-rupanya, saya menjadi ne, bahwa, setiap pribadi dan keluarga di kampung itu, setiap April, menyelenggarakan perayaan yang disebut Aprilan. Karena bulannya April. Dan Pasca itu biasanya April. Oke. Tetapi bukan Pasca yang dirayakan oleh gereja ini, yang tanggalnya tertentu, dan kemudian tata peraturannya juga jelas. Mereka pun mengalami Pasca, karena mereka bisa sampai di desa itu, dan membangun desa baru, berkat keselamatan dari Tuhan. karena Merapi marah. Gunung Merapi marah, mengeluarkan lahar panas, dan dulu mereka ada di, di ereng Gunung Merapi yang dekat dengan puncak, dan karena ada bencana, mereka lari turun, dan tidak mungkin naik lagi, dan membangun desa itu. Dan itu bulan April, beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga setiap April, mereka merayakan Allah yang melawat. Mereka merayakan Allah yang menolong. Mereka merayakan seluruh desa, dan bukan hanya Katolik. Seluruh kampung merayakannya, pada tanggal yang sudah ditentukan oleh mereka. Lalu saya berpikir, oh iya, iya. Mereka itu kan pascaan. Dalam tradisi dan pengalaman hidup mereka, ditolong oleh Allah. Benar ya? Seperti umat Israel, ditolong oleh Allah membebaskan diri, dari pergunakan Mesir. Ditolong oleh Allah, bahwa Musa, dan itu pascah Yahudi. Dan kalau hari ini kita merayakan pascah, kita pun mulai merayakan pertolongan Allah, yang menjadi puncak, dari perentilan cerita-cerita, tentang pertolongan Allah, dalam hidup kita masing-masing, pasti Anda punya pengalaman itu, saya pun punya pengalaman, tadi pagi waktu misa saya cerita tentang, kecebur belumbang, gelagep-gelagep, arp mati, budeku melayu cinceng ambior, menolong, dan aku ditolong oleh banyak orang, sehingga hidup kembali. Selamat. Dan itu pascah kecilku. Anda pun bisa bercerita tadi, sesudah misa pertama, saya minta, anak-anak miscindar dan berdia pun bercerita, apakah Anda punya pengalaman pascah? Ada Romo. Lalu mereka cerita, dan sekarang sudah, saya udah di Youtube, Anda bisa melihat ya, ketik Youtube, Agus Surya Rambu Nanti, tadi pagi ada itu. Nah saudari-saudari yang dicintai Tuhan, rupa-rupanya, pascah adalah, pengalaman ajaib, Allah yang menolong. Itu bagi bangsa Israel, itu bagi penduduk, merapi di Ngablak sana, itu bagi Romo Agus, itu bagi Anda masing-masing. Amin. Tenang meraih. Amin. Amin. Tening. Anda punya pengalaman? Punya. Pasti, rasa tak pernah menanggung kok, ngendikong kok. Punya. Ya, orang juru. Sopo sing duwe, orang-orang. Sopo pedih, enggak jemung kok. Nungklu, enggak. Nah saudari-saudara, maka kalau hari ini kita merayakan pascah, kita itu sedang bersyukur, karena Allah pertolonganku. Apa pertolongan ini? Tidak sekedar pernik-pernik yang tadi saya ceritakan, dan menjadi pengalaman Anda, tetapi pengalaman yang sangat besar, menyangkut nasibku di dunia maupun di surga. Yaitu, bahwa saya dan Anda yang, siapa sih kita ini, enggak ada apa-apanya di hadapan Allah? Hanya debulah aku, di alas kakimu Tuhan. Ya kan? Hanya debulah aku, tetapi Allah memperhitungkan, tetapi Allah mengembaranku kita menjadi miliknya, walaupun kotor dan gaul. Dan Allah tidak tega, ketika kita terperosok, 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 dosa demi dosa. Sehingga atas inisiatif Allah, bukan karena pertobatan kita, dan keputusan untuk mengikuti Allah, tetapi Allah sendiri sudah melakukannya terlebih dulu, Allah mengutus putranya, untuk menjadi korban, tebusan. Koyonnya enggak deh, kebaran. Harus ngebus. Dan tebusan dosa kita adalah, darah Kristus. Hebat kan? Maka, saya ingin mengajak Anda, menempatkan pengalaman-pengalaman ajaib bersama Allah itu, dalam kerangka pasca yang lebih besar. Yaitu, kalau aku punya pengalaman banyak, tentang pasca-pasca kecil, aku punya pengalaman yang sangat besar, yaitu Allah yang mencintai, dan mengorbankan hidupnya, untuk menembus aku dengan kebangkitan, dengan pembenaran oleh Bapak, atas apa yang dialami Tuhan Yesus, sang Allah putra. Maka, Bapak, Ibu, anak-anakku, saudara-saudara, orang muda, pasca itu artinya, bersyukur. Bersyukur atas, diselamatkan oleh Allah, melalui Kristus yang, seksara Bapak dan bangkit. Jadi hidup yang dipenuhi dengan syukur, maka PR-nya, peta nono, peristiwa-peristiwa dalam hidup, setiap hari, dimana Anda, mengalami iki gusti Allah, neki mau aku semburono, neki gusti Allah, kok, doaku dikabulkan, mesti gusti Allah, anakku semulai selamat, mesti gusti Allah, antigen negatif, mesti gusti Allah, masa amin dengarnya, dengarki enak, mesti gusti Allah, ada seribu satu alasan, untuk bersyukur setiap hari, sehingga, hidup itu mengembirakan, karena mengalami Allah yang menolong, amin, ini poin yang pertama, yuk, gembira, poin yang kedua, ayo, karena Allah sangat berdiri pada kita, kita pun mendekatkan, relasi kita dengan Allah, dan itu diwakili oleh, Maria Magdalena, yang sudah diselamatkan dari dosa, dan, apa, kuasa setan dalam dirinya, sehingga dia, punya relasi yang sangat dekat dengan Yesus, dan relasi itu diungkapkan, pagi-pagi benar, Maria Magdalena datang ke kubur, selapingin, ketemu warung gusti nih, sembahyang, dan berkomunikasi, tetapi, ya adalah, Jebule makamnya kosong, dia menangis, lihat, relasi itu sampai relasi emosional, menangis, maka kalau Anda mengatakan, Romo aku itu, saya kok gebeng ya Romo, sabun sembahyang, nangis, aku kurung sabudah dalam way, nangis rapopo kuyape, artinya, punya hati yang tersentuh, yang lembut, nah, Maria Magdalena dikubur, dan, kemudian karena makam kosong, dia mengatakan, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu, dimana ia diletakkan, relasi yang hangat, yang dekat, dan emosional, dan kemudian, ketika dia diyakinkan, bahwa Yesus bangkit, pastilah dia, menjadi orang nomor satu, yang dimana-mana bercerita, bahwa Tuhan telah bangkit, dan saudara-saudara, para ibu, ini adalah perempuan, lihat, yang ditampaki, yang sadar akan kebangkitan, pertama-tama, perempuan, luar biasa kan, tepuk tangan untuk para ibu dan perempuan, tentu saja, bapak-bapak, tidak di, nomor dua kan, enggak dong, karena Yohanes adalah bapak, Petrus adalah bapak, ya kan, cowok, laki-laki, yang kemudian, juga menjadi kewarta umum, maka poin kedua, poin pertama bersyukur, poin kedua adalah, hidup kita yang telah dirahmati, roh kebangkitan, dan kita mengalami, Allah yang bangkit, yang membangkitkan, dan membersihkan kita dari dosa, kita diutus, untuk bercerita, kita diutus, untuk memberi kesaksian hidup, inilah sosok, inilah tingkah laku, inilah tutur kata, inilah pilihan-pilihan kehidupan, inilah keputusan-keputusan, yang menjadi tindakan, seseorang, yang telah mengalami Allah, sarwo becek, sarwo positif, sarwo entengan, sarwo sumagulur, tentu saja ini semua sudah anda lakukan, kita lakukan, tetapi kita intenskan, karena kita menyadari bahwa, OKB itu semua itu, karena Allah sangat mencintai, dan telah menegus aku, amin, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!